Maka mau bagaimana? Lakin ihtimad ilallah Hanya memberikan sandaran kepada Allah Uang untuk makan santri belanja Uang untuk makan pengajar belanja Uang untuk demikian dan demikian Infakan, infakan Uang di bank hanya sekitar 1 juta lagi Allah akan memberikan rizki Maka tidaklah di saat kita membutuhkan datang Masuk lagi ke bank Masuk lagi orang yang menyumbang Kenapa kok bisa? Kadang-kadang orang yang masuk ke rekening Kami yang memeriksa rekening Heran Tidak ada surat Tidak ada dari siapa Kita tidak tahu Kita mau menyebutkan jasa pelahu her pun tidak tahu Tiba-tiba masuk ke rekening Sifulan Tidak ada tulisan dari hamba Allah bahkan Ini siapa ini? Ada Rezeki Yang Nomplok Yang kita tidak mengetahui dari mana asalnya Maka itu semua Karena kita beriktimad Kepada Allah Namun jika dakwah kita beriktimad Kepada manusia Tidak ada tulisan dari hamba Allah bahkan Tidak ada tulisan dari hamba Allah bahkan Tidak ada tulisan dari hamba Allah bahkan Namun Namun ucapan kami tadi Tidak ada tulisan dari hamba Allah bahkan Dan pengajar makan Dan pengajar pun tidak ada yang mengasih uang Maksudnya tidak ada gaji Maka dari mana dia bisa hidup? Dan dari mana anak istrinya bisa hidup? Dan santri-santrinya dari mana makan? Maka perkara-perkara seperti ini Butuh kepada tawakul wa'i'timad ilallah Ada pun kebanyakan kaum muslimin Dari mana ya? Kok sudah sekitar 2 tahun lebih Dakwah Yang mana dia itu free of church Kok tetap bisa berjalan? Kajian-kajian di youtube berjalan Padahal butuh kuota Dan kajian-kajian streaming berjalan Padahal butuh kuota dan listrik Dan para santri butuh makan dan minum Dan terutama pengajarnya Pengajarnya butuh makan Bagaimana pengajar bisa memberikan kajian-kajian Pagi Badal Fajr Badal Duhur Qobla Duhur Badal Asr Badal Maghrib Dari mana dia makan? Hanya mengajar saja Tidak dagang Tidak membuat bisnis Tidak menjual Jajanan Dan sebagainya Dari mana? Itulah Itu semua dari hadis tadi Yarna Adam Amfiq Amfiq Alaik Beras habis Kaget Baru kemarin beli Oh pokoknya udah habis 40 litre 40 kilo habis Iya Kemarin beli 150 kilo habis Emangnya Kita hidup Tidak makan Oh iya makan Cuman kaget saja Baru kemarin sudah habis Minyak habis Gas habis Tabung habis Maka kaget kita Karena apa? Karena tadi Kita tidak ada Dari uang masukan SPP Atau uang administrasi Atau uang Bangunan Atau uang masuk Seperti pondok lain Uang masuk 23 juta Ya sudah disimpan di bank 23 juta Dipakai Kapan Nanti dan sebagainya Kita tidak Orang daftar masuk Ya langsung masuk Kalau punya uang untuk makan Ya bayar uang makan Kalau tidak Allah kerim Maka Disini Dari permasalahan Da'wah yang ada Kita bisa bertahan Bertahun-tahun Karena apa tadi? Yabna adam Angfiq Ungfiq Maka kita beriktimat Kepada Allah Tidak ada uang Listrik habis Ya kalau kita Tidak bayar listrik Tidak beli kuota listrik Berarti gak ada pelajaran Gelap Masjid Ya sudah Terus nanti untuk beli laut Gampang lah Baru kita Membeli Token listrik 500 Sudah datang kepada bank Sejuta Double Dan itulah kenyataan Maka tadi saya bilang Hadis ini prakteknya Yabna adam Angfiq Ungfiq Alaik Allah tidak akan Membiarkan kalian Mungkin bagi seseorang Oh jauh Pengharapan seperti itu Bagaimana bisa Suatu ma'had Dengan sistem Gratis Maka apakah Tidak butuh makan Dan minum itu pengajar? Dari mana pengajar? Bisa mengajar? Dan pengajar istrinya Banyak Ada empat Pabriknya banyak Anaknya pun banyak Ada dua baleh Kalau semua makan Satu suap Kali dua baleh sendok Tiga kali makan Ditambah ayamnya Berapa? Wah Tidak terhitung Tak bisa kita menghitung Namun Karena tadi Allah yang memberikan Rizki Dia adalah Pemberi Rizki Dan sangat kuat Maka jika kita Bertumpu hanya Kepada Allah Bertawakal kepada Allah Allah berkirman apa Di ayat yang lain? Waman yatawakal Alallah Fahuah hasbuhu Barang siapa yang Bertawakal kepada Allah Allah lah cukup Menjadi wakilnya Hasbunallah Wani'mal wakil Maka Hadis ini Menjadi pendadilan Tentang Keutamaan orang Yang menginfakkan harta Barang siapa yang Menginfakkan harta Allah berjanji Aku yang akan Menjamin kamu Wahai Bani Adam Di dalam hadis ini pun Ada ayatnya Yang semakna dengan ini Seperti Allah sebutkan Di dalam surat As-Saba Wama amfaktu Mingshayin Fahuwa yukhlifuhu Wahuwa fayirul razi'in Maknanya sama Wama amfaktu Mingshayin Wama Maka tidaklah Dari apa-apa Yang kalian infakkan Mingshayin Iqrabu shayin Mada Shayin Huna Nakiroh Biduhulitanwin Wama amfaktu Mingshayin Fanakiroh shayin Fisiyaki Mada Disiyak Penafian Wama Maka tidaklah Apa-apa Yang kalian infakkan Dari sesuatu pun Idan Maka nakiroh Fisiyaki Nafi Wama amfaktu Maka yufidul umum Maknanya Apa saja yang Kamu berikan Kepada Para tulabul ilm Apa saja Mungkin Sambusa Lima biji Dan mereka pada Lapar Maka ini pun Masuk kepada Sesuatu Maka apa Balasannya Kata Allah Fahuwa yukhliquhu Maka dia Allah pasti Akan membalasnya Wahuwa khairul razi'in Dipuji Kemudian Allah memuji Kepada dirinya Wahuwa khairul razi'in Bahwa dia Sebaik-baiknya Pemberi rizki Maka Inilah Keutamaan Yang pertama Di dunia Allah menjamin Bagi mereka Orang-orang yang Berinfak di jalannya Allah Menggantinya Allah Memberikan rizki Kepadanya Maka Jangan takut Habis listrik Lima ratus Uang hanya Sejuta Bayar Lima ratus Terus lima ratus Lagi Kalau habis beras Kalau habis Gas Kalau habis air Kalau habis Kabil habis Kalau habis Maka Akan datang Rizki Maka itulah Kita Di dalam Berda'wah ini Ini keutamaan Yang pertama Keutamaan Yang kedua As-sodaqah Sababun Fi doa Al-Malaikah Lil-insa An-Yazid Allah Ta'ala Fi malihi Wa an-Yubarikalahu Fi rizkihi Maka Sodaqah Penyebab Doa Malaikah Kepada Manusia Agar Ditambahkan Rizki Yang banyak Dan Diberkahi Rizkinya Aina dalil Sabata Fi sahihain An-Nabi Hurairah Telah datang Mutafafun Alayhi Dari Abi Hurairah Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Ali Wassalam Bersabda Ma'amin Yusbihul Ibadu Fihi Illa Malakan Yang Zilan Faya Kulu Ahaduhuma Allahumma Ikti Munfiqan Khalafah Wa Yakulul Ahar Allahumma Ikti Munfiqan Khalafah Maka Kedua Dari Keutamaan Di dunia Bahwa Allah Mengutus Dua Malaikat Mendoakan Kepada Orang Yang Menginfakan Agar Jaya Raya Kaya Raya Maka Disebutkan Di dalam Hadith Ini Allah Setiap Pagi Menurunkan Dua Malaikat Yang Mana Malaikat Ini Fungsinya Untuk Mendoakan Maka Dua Malaikat Ini Berkata Kepada Orang Yang Menginfakan Kepada Orang Yang Memberikan Rizki Kepada Orang Lain Didoakan Allahumma Ikti Munfiqan Khalafan Wahai Allah Berikanlah Orang Yang Bersodak Ini Gantinya Yang Berlipat Ganda Dan Banyak Dan Malaikat Yang Satu Apa Fungsinya Mendoakan Keburukan Didoakan Allahumma Ikti Mumsikan Tanafan Maka Orang Orang Yang Bahil Orang Orang Yang Pelit Orang Orang Yang Kedeput Pelit Kedeput Bahil Itu Penyakit Hati Meskipun Dia Punya Disakunya Dikoceknya Banyak Uang Namun Karena Sifat Buruk Penyakit Hati Pelit Maka Dia Tidak Mau Menginfak Banyak Alasannya Apa Pertama Dia Takut Uangnya Akan Berkurang Ini Penyakit Pelit Kedua Kalau Habis Uangnya Tidak Ada Gantinya Siapa Yang Akan Memberikan Aku Uang Penguasa Penguasa Beri Aku Uang Tidak Terus Karena Sebab Ini Akhirnya Dia Bahi Tidak Percaya Kepada Kodok Dan Kodar Dan Yang Ketiga Lam Ubalah Tidak Ada Perhatian Kepada Kau Muslimin Yang Membutuhkan Yang Ada Di Sekitarnya Tidak Peduli Apatis Inilah Sifat Buruk Dari Pelit Maka Dia Tidak Peduli Kepada Orang Dan Takut Kepada Dirinya Kalau Di Infakan Berkurang Dan Mau Bertambah Dari Mana Siapa Yang Akan Memberikan Tambahan Tidak Yakin Kepada Ayat Ayat Dan Hadith Tadi Maka Orang Orang Yang Pelit Kedeput Ini Balasannya Di Dunia Didoakan Oleh Malaikat Semakin Bangkrut Dan Semakin Jatuh Wahai Allah Berikanlah Kepada Orang Orang Yang Pelit Itu Agar Engkau Tidak Menambah Rizkinya Bahkan Engkau Menghancurkan Sumber Rizkinya Dibangkrutkan Maka Ini Yang Kedua Yang Ketiga Di Dunia Akbar Barohin Iman Bahwa Orang Orang Yang Menginfakan Di Jalan Allah Orang Orang Yang Senang Bersodak Dia Adalah Merupakan Pembuktian Keimanan Maka Jika Ada Seseorang Yang Selalu Berinfak Setiap Waktu Setiap Bulan Setiap Dibutuhkan Mohon Bantuannya Berinfak Maka Itu Adalah Alamat Bahwa Dia Mempunyai Iman Yang Kuat Mana Dalil Bahwa Seseorang Yang Mempunyai Iman Yang Kuat Mudah Untuk Bersodakoh Hadithnya Seperti Di hadith Diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Abu Malik Al-Ash'ari Dimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa'ala Bersabda Atuhur Shatrul Iman Walhamdulillah Tamla Al-Mizan Wasubhanallah Walhamdulillah Tamlaan Wasolatun Nur Wasolatatun Burhan Hadahu Wasyahi Nabi Muhammad Terima kasih.